Saudara setelah digelar selama lima hari, event tahunan Makassar International Aid Festival and Forum 2024 atau F8 akhirnya resmi ditutup oleh wali kota Makassar. Di hadapan ribuan pengunjung F8, wali kota Makassar mengapresiasi festival yang sudah memberikan pengalaman berharga bagi warga dan berharap F8 2025 akan lebih meriah. Closing Ceremoni Makassar International Aid Festival and Forum F8 ditandai dengan pelarikan tombak dari batu yang ditancapkan pada opening seremoni Rabu 24 Juli 2024 lalu oleh wali kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto, anggota DPR RI Amir Oskara, dan sejumlah tamu VIP lainnya. Penutupan diwarnai pesta kembang api di langit kota Makassar. Di hari terakhir IVF V8, keberian tak berkurang di panggung utama zona 1 yang jadi fokus penutupan acara. Beragam acara digelar, mulai dari tari etnik dari Sulawesi Barat, fashion show, sener kenaman Indonesia, tarian anak sekolah sekota Makassar, hingga tarian dari konsulat India untuk Indonesia, sengaja hadir memberiakan penutupan acara F8. Sekitar 8 ribu warga antusias mengikuti jalannya acara. Mereka menikmati perseman terakhir dari seluruh pengisi acara. Dengan tema The Unity, F8 ingin menghadirkan keindahan dalam keberagaman Indonesia dan dunia. Mengingat tahun ini, F8 juga dihadiri delegasi 19 negara sahabat. Selama lima hari digelar, F8 dihadiri lebih dari 500 ribu pengunjung dengan perputaran ekonomi seluruh zona mencapai miliaran rupiah. Penjentus F8 yang juga wali kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto, menjanjikan inovasi di F8 tahun 2025 dengan berbagai keseruan dan akan ada pemberian penghargaan bagi peserta festival. Dan seluruh elemen yang tambah terkecuali, terima kasih kepada 19 negara yang ikut serta dalam acara ini. Insya Allah, tahun depan, saya ingin menyampaikan sebuah ide untuk membuat awarding yang tidak boleh sekedar tampil, tapi insya Allah, kita akan membuat awarding penghargaan dari delapan jalan festival F8 ini. Sementara itu, anggota DPR RI fraksi P3 Amir Uskara menyebut F8 sukses pengubah citra kota Makassar menjadi kota ramah, kota makan enak, dan menjadi kota festival di mata dunia. Tempat duduk yang masih konser dulu, kesan karena saya banyak di luar, kesan yang selalu muncul dalam image masyarakat kalau cerita tentang Makassar, demonya. Nah sekarang dengan ada F8 ini, kemudian image itu diubah, bahwa di Makassar itu ada sebuah festival yang tarapnya sudah sampai kepada negara internasional dan itu bisa di menghadirkan ya masyarakat bukan cuma dari sosial tapi juga dari luar untuk melihat sejauh mana F8 ini. Wali kota Makassar, Muhammad Ram dan Pomanto mengapresiasi penyelenggara acara, para talent, desainer, delegasi dari negara sahabat, dan seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan event festival terbesar di kota Makassar ini. Nila Rustam, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan.